Intro Selamat pagi Indonesia GTV Inspirasi Bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Get morning Sekarang dia udah agak jantan ya Kalau misalnya kemarin get morning Penjantananku sudah kembali pulang Setelah lama dia menghilang Kemana aja kemarin Dipinyam sama Bang Ary ya Kemarin dia sempat Seagade Jadinya sempat Tapi udah ditembus kembali Kamu tadi buat beli laptop ya pak ya Oke pemirsa kita balik lagi menemani anda Dalam program get morning Yang pasti kita bakalan menyejigikan informasi-informasi spesial Di get morning seperti biasa Bakalan menyegarkan pagi hari kamu Bersama kita berdua yang Ya lumayan lah ya Dicontikan sama kegantengannya Alhamdulillah Selain di pasar Ini ada yang jujur Biasanya kalau saya masuk pasar Ganteng-ganteng beli baju saya Ganteng-ganteng beli baju saya Ganteng-ganteng Di sana aja saya bisa dibilang ganteng biasanya Iya betul ya Saya juga kalau masuk pasar Suka dibilang Cantik menyeri apa Cantik Semua udah jadi cantik Ganteng kalau udah masuk pasar Oke saya ucapkan terima kasih Buat para pemirsa Yang stay bersama kita Pagi-pagi Sudah jumpa Kami berdua Yang lumayan kece Lumayan bahasanya ya Lumayan kece Kalau aku gak lumayan pak Tapi emang kece Iya iya ini aja Pilih banget ya Kita beli Iya enggak gitu ya Ya kami ucapkan selamat pagi Buat semua pemirsa Yang saat ini sedang beraktivitas Dimanapun anda berada Untuk hari pagi anda Bersama kita di get morning Dan pada pembahasan kita kali ini Kita akan membahas Suatu hal yang Sangat luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Nah kali ini tentang Jeng 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 Ya 2019 mendatang Di Nusa Tenggara Barat Pada khususnya Di seluruh wilayah Di Indonesia Ini sebentar lagi Akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Yaitu Pemilihan Kepala Daerah Betul Dan tentunya ya Pemirsa harus benar-benar Mempersiapkan diri Dari sekarang nih Harus pandai Untuk memilih dan memilah Mulai sekarang ya Istiharuh dulu deh Memilih siapa Oh gitu kan Bisa dilihat Dan bahkan Sekarang itu Sudah mulai beredar Bakal calon ya Bacalon-calon yang Jadi Mungkin jadi Pusat perhatian Dari para masyarakat Yang ada di Nusa Tenggara Barat Yang paling spesial Yang paling spesial adalah Tentunya buat para pemilih pemula Yang udah gak sabar Ih Kayaknya tahun ini Eh tahun ini Kayaknya 2019 Aku udah bisa milih deh Udah 17 tahun Sudah cukup umur Sudah bisa buat sim Sudah bisa buat KTP Sudah bisa dapet surat Panggilan untuk memilih Ya ampun itu Menjadi sesuatu kebanggaan Dan kebahagiaan tersendiri Karena aku pernah merasakannya Oh pernah kecil juga Pernah kecil juga Bukannya langsung Plus langsung 80 tahun langsung milih ya Perasaan itu Kata-kata dari kemarin Ya ampun Pernah kecil juga Oke buat pemirsa Yang khususnya buat Para remaja Yang saat ini Akan menginjakkan Usia Dan sudah cukup umur Untuk memasuki usia 17 tahun Nah pada 2019 Mendatang pada Pesta Demokrasi Baik pemilihan bupati Gubernur Ataupun sejenisnya Ya kawan-kawannya lah ya Ya kawan-kawannya besok Kalau sudah cukup umur itu Bisa memilih Ya sudah Sudah menjadi Sarat-sarat dari pemilih itu Sudah ada Yaitu umur 17 tahun Iya pemirsa Memang Yang menjadi Suara terpenting gitu ya Dari pilkada juga adalah Suara pemilih pemula Jadi Buat kamu yang udah ngerasa 17 tahun ya Yang Mungkin Besok Untuk 2018 2018 2019 Sibut Tadi saya bilang 2018 Apa 2019 Kamu bilangnya 2019 Pak Oh jadinya Saya keinget 2019 2018 Aja karena Ada something Karena dia pemirsa Sepertinya 2019 Amin Diaminkan saja Pada pilkada 2018 Mendatang Para pemilih Khususnya bagi para pil milih pemula Maksud saya ya Ya betul Sekarang kamu pemilih pemula ya Sangat dibutuhkan Betul sekali Kita pengen ngebahas ya Bagaimana sih Benernya Suara pemilih pemula Pemilih pemula itu Seperti apa sih Pengalaman budi Pemilih pemula Seperti apa sih Pengalaman aku juga Seperti apa sih Pengalaman kamu Seperti apa juga ya Tapi ngomong-ngomong Tentang pemilih pemula Ini sebenarnya Kamu tau gak sih Dalam pikiran kamu Apa yang terlintas Pemilih pemula itu Pemilih pemula itu Dilintasan saya Karena saya pernah Mengerasakannya Bahwa Pertama kali kita memilih Pertama kali kita Terjun dalam Dunia Demokrasi Pada saat berusia berapa Kalau aku sih 17 tahun juga Pada saat berusia 17 tahun 17 tahun Tapi tampangnya Udah begini ya Gini-gini Aku baru 18 tahun Atau mungkin 17 tahun Kamu udah lebih tua dari ini Gitu ya Gak apa Yang penting dia bahagia Asalkan kau bahagia Toretto TTT Memang pemirsa Syarat untuk menjadi Pemilih gitu ya DPT Daftar Pemilih tetap Itu adalah Pada saat Berusia 17 tahun Ke atas Dan juga Bukan menjadi Anggota TNI Atau kepolisian Jadi Itu juga Salah satu syarat Bud Kenapa Karena Itu dalam undang-undang Sudah tertera Bahwa TNI dan polisi Itu tidak boleh memilih Gitu Nanti dari tim keamanan Dari polisi TNI juga Akan Apa ya Mengamankan Jalannya Politik praktis Yang terjadi Di seluruh wilayah Dan ngomong-ngomong Tentang Pemilih pemula Ini ya Pengenalan proses Pemilu Memang itu sangat penting Dilakukan kepada Pemilih pemula Terutama mereka Yang baru-baru 17 tahun Seperti yang kita bilang tadi Itu biasanya KPU itu Bud Dibantu Sama pihak terkait Yang mampu Memberikan Kesan awal yang baik Harus mampu memberikan Kesan awal yang baik Untuk para pemilih Pemula Agar nantinya Pada saat pertama Itu tidak trauma Memilih Seperti itu Dan juga dari pihak instansi Pemerintah Saat ini juga mulai Gencar-gencarnya Untuk melakukan Sosialisasi juga Mokor Dan juga mendata Masyarakat Maksudnya di wilayah-wilayah Yang ada di Indonesia Tenggara Barat Itu sekarang Mulai didata oleh Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Yang mana yang termasuk Berhak Menjadi Seorang pemilih Dan juga Setiap tahunnya Biasanya karena Data-data Yang dihimpun itu kan Ada yang Meninggal dunia Kemudian Ada juga yang Seperti yang Sekarang ini Yang sudah memiliki syarat Menjadi pemilih pemula Itu yang dilakukan oleh PHD Pemerintah Maksudnya diperbarui Data-datanya Dan juga menjadi PR juga Untuk para KPU Untuk para maus Dan sebagainya Untuk memberikan edukasi Seperti itu ya Untuk para pemilih pemula Dan memberikan Pemahaman yang baik Agar Diharapkan itu Dapat menjadi motivasi Untuk para pemilih pemula Untuk memilih selanjutnya Seperti yang kita bilang tadi Agar bisa menjadi pemilih Cerdas Dan juga tidak terjadi Trauma Seperti itu Biar nanti Nggak cuma pada saat Pertama kali aja Dia nyoblos gitu ya Pada saat selanjutnya Eh malah golpun mulu Kan nggak boleh Kalau kita berbincang-bincang ini Pengalaman waktu menjadi pemilih pemula Dari Kori Gimana Pertama kali Kalau aku sih deg-degan Gimana gitu ya Pak Jadinya enggak berasa Oke Kori Atun Hafiza Gitu kan Biasanya kalau Ini kan di absen ini Iya Dengan nama-nama tertentu banjir Polisi Kori Atun Hafiza Gitu kan Nama Tapi kalau aku ya Pada saat awal Pada saat Menjadi pemilih pemula itu Itu Ada rasa Rasa takut Kemudian rasa khawatir Tapi rasa bangga Rasa bahagia gitu loh Kenapa rasa bangga Rasa bahagia Karena Ternyata suara Suara saya itu Sudah berharga Ternyata Saya ini sudah berharga Itu bisa menyumbangkan Satu suara Untuk kemajuan Daerah saya tercinta Seperti itu Bo Karena Itu yang harus kita menenamkan Seperti itu Kita harus menenamkan Jiwa cinta Kepada daerah Jadi kalau kita udah cinta Sama daerah Berarti itu mikirnya Kalau aku gak milih Berarti ini juga terkait Dengan daerah aku Kayak gitu Pak Kalau gimana Kalau aku sendiri Waktu milih pertama kali Itu kan waktu zamannya saya Karena saya Pertama kan di dusun Di dusun ya Iya di dusun Kasian ya di anak kampung ya Terus waktu aku dipanggil namanya Anak kampung ya Kok tau Ayam kampung tuh biasanya mahal Pak Oh harus Ya disana dulu Tahu Untuk kotak suaranya Itu pake kardus Oh begitu Iya jadi pemilih pemula Pertama kali saya Pengalaman saya Itu pada saat pemilihan apa Pak Pak? Itu dulu waktu pemilihan bupati Kalau gak salah Terus Saya bingung Ketika saya masuk Set Ini apa sebenarnya Ada paku Disana ada bantal Nah yang penting Asal lecok saja dulu Asal lecok saja Asal coblok Karena kita belum tahu ya Jadi buat para pemirsa Yang khususnya buat Para pemilih pemula Ataupun masyarakat Yang sebentar lagi Akan melakukan Pemilihan Kepala daerah Sebelum Melakukan Pencoblosan itu Terlebih dahulu Harus bisa Menentukan Siapa kira-kira Calon yang pas Buat Pemimpin kita Di masa yang akan datang Betul sekali Kenapa begitu bud? Karena Kalau misalnya kita Tidak memilih Dari awal Itu bisa aja Bisa aja nanti Kalau misalnya Kamu udah Masuk milik suara Neliat gambarnya banyak Aduh bingung nih Memilih siapa Ya udah coblok semuanya Itu dia makanya Oleh karena itu Bensinnya mau kesana Setidaknya kita harus Cari tahu Oh iya ini calon-calon Seperti ini Apa saja Keunggulan yang Dimilikinya Kemudian cocok Tidak untuk Masa depan Dari wilayah tersebut Misalnya Oke dia cocok Ini Oke Jangan mentang-mentang Bapaknya yang jadi Calon kepala daerah Oke pilih bapaknya Ya jadinya Berdasarkan hati mulani Kalau misalnya Bapaknya yang nyalon Kayaknya harus pilih bapaknya deh Kalau enggak Dikasih uang jajah Tapi ngomong-ngomong Di daerah kamu Pernah enggak sih Ada salah satu Anggota Apa Calon DPR Atau gitu ya Mewakili dari desa Kamu pernah gitu enggak sih? Oh pernah Pernah Tapi enggak kepilih Enggak kepilih Tapi kamu Kamu pasti itu Enggak boleh bocor ya Enggak boleh bocor ya Enggak boleh bocor ya Pas itu Gimana perasaannya? Apakah ada rasa bahagia Rasa bangga Atau gimana? Kebanggaan tersendiri Tetap ada Karena salah satu Perwakilan Misalnya Beliau itu Merupakan Apa ya Jadinya pusat Pusat perhatian Dan juga Menjadi perwakilan Jadinya Rasa kebanggaan Itu ada Karena memang Kita tahu Bahwa dia memiliki potensi Yang cukup kuat Untuk Membangun Tetapi karena memang Kita tidak tahu Namanya nasib Itu kan berbeda-beda Dan juga buat Para calon-calon Pemimpin Buat calon-calon Pemimpin Kepala daerah Pada 2018 Mendatang Biasanya Itu harus mempersiapkan Segala sesuatunya Termasuk Itu mental Mental harus kuat Karena Berdasarkan data Yang diimpun Itu kebanyakan Kalau sudah Selesai pemilihan umum Itu biasanya Mereka Banyak yang Banyak yang Sakit Berobat Iya Banyak yang sakit Jadinya Kalau bahasanya Pakir koblaan takzim Oh setelah Jari kustas Modanya gitu doang ya Dari kemarin Ngomongnya sama saya Gitu Jadi Pikir-pikir dulu Buat calon-calon Kepala daerah Biar disiapkan saja Bukan hanya Calon-calon daerah Pak kita juga Sebagai pemilih Apalagi pemilih pemula Harus benar-benar berpikir Untuk kedepannya Agar tidak terjadi trauma Seperti yang bilang tadi Karena Kalau misalnya nih Kamu memilih Seseorang yang Memang pilihan kamu Untuk kedepannya nanti Kalau misalnya Dia sesuai Sama harapan Mungkin kita akan Berbangga hati Ini pilihan saya Ini dulu calon saya Tapi Kalau misalnya Tidak sesuai dengan harapan Itu akan menjadi Sebuah trauma Tersendiri Nah itu dari pentingnya Kita harus bisa memilih Dan memilah Bagaimana Agar kita memilih Calon pemimpin Itu yang baik Seperti itu Jadinya buat para pemirsa Buat para pemilih pemula Khususnya remaja Tidak hanya Ketika pacaran saja Pemirsa Jadinya Biasanya kan Kalau kita punya calon pacar Kita teliti dulu Oh ya dia cantik Dia baik Dia cocok buat aku Oke aku pilih dia Gitu kan Aku pilih kau Ya begitu juga Jomblower Jomblower Pengalaman Pengalaman waktu masih muda Jomblower Jomblower Buat kalian para pemilih pemula Memilih kepala daerah Itu juga tidak jauh beda Dengan memilih pacar Milih pacar ya Harus diteliti dulu Men Kalau jomblower Sama jomblower Itu dia golput pak Kok gitu Kamu pernah golput gak sih Pernah Pernah Berarti bukan jomblo ya Itu Tapi ngomong Golputnya ketika Bingung antara memilih yang satu Apa yang dua Di antara mereka ternyata tidak ada yang memilih saya Mereka yang golput sama saya Ada yang senyum-senyum di depan ya Apakah dia seorang jombloan Kayaknya dia golput seberhidup ya Jadi peralaman semua deh Tapi ngomong-ngomong tentang golput nih Bud ya Banyak juga nih Yang sebenarnya Terutama para pemuda Yang kita lihat Realnya gitu ya Faktanya Itu memilih untuk golput Kenapa gitu ya Pernah gak sih kamu berpikir buat golput Nah itu dia sebenarnya Seperti kata kakek saya Kakek saya Bangga Arie Suddejo Beliau mengatakan Satu suara dari Anda Menentukan masa depan Ngeri ya Ya karena memang Pada dasarnya Satu suara dari kita itu Sangat berharga Ya Kali sekian suara Jadinya Setidaknya Kita harus memilih Tapi kalau kamu pernah berpikir Mau golput gitu Gak pernah Karena memang Saya rasa Suatu suara dari saya itu Bisa merubah Oh begitu Siapa tau nanti Perbandingan suaranya Bukan karena kamu Sendingan segini kan Oh enggak Nah itu dia Itu namanya Black campaign Black campaign Jadinya buat Masyarakat Jangan tergiur Dengan adanya Black campaign Yang biasanya Terjadi ketika Peminuh kadana Biasanya itu ada Serangan-serangan pajar Jadi pagi-pagi Walaupun udah dapet Gituan 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 itu apa? Walaupun udah dapet gituan Tanda petik ya Itu Ngambil uangnya doang Tapi enggak milih Gitu loh Biar lebih Lebih memilih Untuk golput Gitu loh Kenapa? Karena memang Ada beberapa faktor Yang menyebabkan Seseorang itu Golputan terlain Memang karena hatinya Memang berkata demikian Gitu loh Mereka melihat profil Balon Eh balon Iya bakal calon Bakal calon Pemimpin-pemimpin Yang akan dipilih Itu tidak sesuai Dengan hati mereka Jadi yaudah deh Daripada Salah pilih Daripada mereka Memilih Orang-orang yang Tidak mereka senangi Seperti itu Nah jadi mereka Lebih memilih Untuk golput Seperti itu Itu salah satunya Kemudian Yang kedua Itu biasanya juga Karena kesalahan teknis Karena tidak ada Dalam daftar pemilih tetap Nah pernah gitu Saya pernah gitu loh Gimana? Karena tidak ada Dalam daftar pemilih tetap Itu kecewa banget Rasanya Enggak dapat milih Iya Golput juga Pemirsa itu Dia punya Dia punya Faktor-faktor Tersendiri Iya Golput itu Pertama banyak jenisnya Ada golput total Kemudian ada golput bingung Ada golput setengah hati Ada juga golput yang Tadi sengaja Iya Golput total itu Mereka sama sekali Tidak mau datang ke TPS Untuk tentukan Masa depan bangsa ini Jadinya mereka Tidak memilih Oke aku golput Nah kalau golput bingung itu Dia bingung Mau pilih siapa Sebenarnya Bingung dia mau pilih siapa Dan ada juga golput yang tak disengaja Tadi niatnya memilih Tapi ternyata Dia lupa mau nyoblos Sampai sana Saya mau ngapain Ya udah Lipat Kayaknya Kori ini termasuk di dalam golput tak disengaja Kayaknya itu Kayaknya itu susah deh Maksudnya itu jarang terjadi deh Golput tidak sengaja Maksudnya apa gitu ya Terus Ya jadinya Buat kalian para pemirsa Setidaknya berusaha untuk Tidak golput Ya Pilih Tapi ada juga loh pak Golput yang Dikarenakan mereka itu Awam gitu ya Karena mungkin kurang sosialisasi Atau kurang apa gitu ya Biasanya ini golput Versi Mak-mak jamanan Bukan Kalau jamanan itu udah pinter Oh Mak-mak jamanan Oh maksud saya Iya Jadinya biasanya Kalau yang tua-tua Seperti Hakek Nenek itu kan Dia perlu Adanya apa ya Edukasi gitu ya Edukasi dan bimbingan juga Mungkin Mungkin juga karena Saking tuanya bud ya Ini lembar suara Di sini foto calon Jadi dia begini pak Kemeteran Kemeteran Terus Nonjok Nonjok ke sini Mau nonjok ke sini Iya Ini mau mau ke sini Mau nonjok yang satu Terus ke sini Eh malah ke sini pak Oh kirain ke sini Jadinya Jadinya suara-suaranya gak sah gitu lho pak Iya Oh iya Itu karena ketidaktauan Karena kurang edukasi Atau ada juga yang Saking senengnya Nyoblos gitu ya Jadi semua dicoblos coblos ada juga beberapa nene jaman ol ini cerita nyata dia bercerita saya bingung saya bingung Saya benci sama salah satu calon ok sakit bencinya dia coblos saya pernah cerita mbak Dia coblos, sakit. Oke, saya nggak mau pilih yang ini. Saya nggak ingin kamu jadi pemilih saya. Eh, saya coblos. Nggak, Pak. Saya beneran, beneran. Itu ada di salah satu desa yang ada di sana, di Perlosto. Itu saya cerita dikit ya. Mungkin ada intermezzo gitu ya. Jadi, ini ada pemilihan kepala desa. Ada dua calon, Pak. Calon A dengan calon B. Nah, si calon B ini dia punya orang tua yang awam gitu. Orang tuanya itu lucu dan juga awam. Nggak tahu apa-apa gitu ya. Kemudian dia pergi nyoblos gitu ya. Pergi nyoblos. Terus dia udah nyampe bilik suara, udah nyoblos. Nggak tahu dia coblos siapa. Ini si orang tua dari calon B ini. Terus dia pas keluar ditanya deh sama orang-orang. Orang-orang tuh kan pada jahil nih kan. Nenek milih siapa? Nenek milih siapa? Iya. Eh, Papu, Papu gitu ya. Eh, Papu, Papu, Papu milih siapa? Dia bilang. Dengan penuh semangat. Lalu dia menjawab. Hmm, ngapain saya, ngapain saya pilih si A gitu. Ngapain saya pilih si A? Itu sih yang B itu saya coblos matanya. Saya coblos matanya banyak-banyak itu deh. Ini saya ini. Ini aduh sebuah Papu. Ini saya dapat ceritanya langsung. Ya, jadinya buat pemerintah juga itu perlu adanya edukasi ya. Sebentar, Pak, saya ketahuan dulu. Limpi lagu pemirsa. Limpi lagu di pihak burung. Sudah ya, Pak Mirsa ya. Iya, jadinya perlu adanya edukasi pembimbingan buat kakek-kakek dan nenek-nenek. Supaya mereka paham seperti apa sebenarnya proses dan juga prosedur dalam pemilihan itu sendiri. Iya, biar nggak terjadi hal demikian ya. Mau milih anaknya malah orang lain yang dicoblos ya. Kebiasaan juga kalau udah ada kecopong putihnya. Oke, yang penting ada kecopong putih dia coblos semuanya. Yang penting ada kecopong putih. Itu nggak tahu kadang itu rambutnya yang putih. Oh ya, dia punya kecopong putih. Coblos. Tapi mungkin itu kalau buat pemilih pemula itu sangat jarang ya. Karena tentunya kids zaman now itu udah cerdas-cerdas, udah pintar-pintar. Ya, mungkin kejadian-kejadian kids itu hanya terjadi pada orang-orang tua zaman dulu gitu ya. Pada para orang tua yang udah jadi nenek-nenek, udah jadi kakek-kakek ya. Yang masih awam kayak gitu. Tapi bilang kakeknya jangan melihat ke saya. Oke. Gitu ya? Ya. Jangan melihat ke saya bilang kakeknya. Oke. Dan pemirsa sekali lagi ya. Menjadi seorang pemuda tentunya kita harus mempunyai pilihan dan kita harus mempunyai andil, partisipasi, dedikasi terhadap medara. Salah satunya adalah dengan menjadi pemilih yang cerdas, dengan memilih pemimpin daerah yang bisa membangkitkan dan memajukan daerah kalian. Seperti itu. Jadi 2018 mendatang, jangan golput buat para pemilih pemula semangat milihnya. Betul. Selamat pagi, kita kembali lagi di segmen 2. Yuk! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Mengucapkan selamat atas mengudaranya GTV Sebagai TV streaming pertama di Nusa Tenggara Barat Semoga GTV memberikan inspirasi untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat Dan sukses pembangunan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berinspirasi ku kreatif dan sanat inovasi Memberi satu masa baru JTV Inspirasi Bersama Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Selamat pagi Indonesia GTV Inspirasi Bersama Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Buka jendela Selamat pagi Indonesia GTV Inspirasi Bersama Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Buka jendela Buka jendela Dapatkan informasi Buka jendela Buka jendela Buka jendela Buka jendela Dapatkan informasi Buka jendela Buka jendela Buka jendela Dapatkan informasi Selamat pagi Indonesia GTV Inspirasi Bersama Terima kasih Selamat atas mengudaranya GTV TV Slimming pertama di NTB GTV Inspirasi Bersama Terima kasih 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 Terima kasih